Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki Kemarin ada salah satu subscriber saya yang request alampu LED strip di salah satu video buka box Nah, akhirnya saya berkesempatan untuk beli barangnya Mana dia barangnya? Oke, nah ini dia barangnya Ini saya beli LED strip yang berwarna putih ya, putih polos aja Terus saya kemarin kebetulan pas dilihat di Shopee Ada lagi dua barang yang saya tertarik untuk membelinya Terus, apa itu? Satu, lagi satu, dua Nah, ini dia Yang pertama, ini lampu buat di ruangan juga bisa, di mobil juga bisa Kayak lampu diskotik gitu Tapi yang versi mininya Terus ini juga ada lampu LED LED juga, tapi bukan yang strip Bisa juga berganti-ganti warnanya Karena di sini juga ada remote-nya Ini remote-nya berfungsi untuk membeli warna dari LED ini Bisa dilihat juga, ini kan ada banyak warna Nanti LED-nya menyesuaikan dengan warna yang kalian pencet pada remote ini Nah, ini harganya kemarin saya lihat Rp10.500 untuk yang ini Terus, yang ini Rp9.900 Nah, dan untuk LED strip ini harganya Rp24.750 Kemarin saya beli di Shopee Kalau kalian ada yang tertarik, kalian bisa lihat di kolom deskripsi Saya sudah sertakan link-nya di sana untuk barang-barang ini Kita akan coba buka dulu satu-satu apa yang ada di kotak-kotak ini Oke, yang pertama LED strip-nya Oke, kita coba buka dulu Sudah Sudah, ini dia barangnya Nah, ini Ini LED strip-nya panjangnya 5 meter ya Jadi, kalau kalian punya ruangan yang kurangnya sudah sesuai 5 meter Pasti ini Atau kalau kurang 5 meter bisa dipakai di bagian lainnya juga Tapi, sekarang saya bakalan coba buat di mobil Nanti juga yang lainnya bakalan saya coba di mobil Terus, ini isi dalamnya Kayak gini Kecil sih, kecil banget Ini ada kayak kelihatan kok Nah, terus yang lagi satu tadi Ini perlu dibuka juga nggak? Nah, ini ada remote-nya Kayak gini aja Terus, kita dapat 2 LED strip-nya 2 biji Kayak gini Ini Kayak kapsul Kecil kayak gini Kontrolnya pakai ini Oke Sekarang saya bakalan coba Masang semua ini di mobil Terus, kita lihat apakah hasilnya bagus atau nggak Oke Kita lihat aja Cek di sal Oke, ini semua lampu yang tadi kita buka Sudah terinstalasi disini Sudah dilihat tadi di footage-nya Ada di depan Kalau yang ini tadi LED-nya Ada di sini Buat di DK-nya Di belakang juga ada Tapi karena Cuma kepake sedikit Makanya masih kesisa banyak Terus, tadi juga Untuk lampu yang LED yang kecil Yang bukan strip Itu dipasang di kedua Lampunya Yang tadi bisa diganti-ganti warnanya Kayak gini Jadi hijau Kalau merah Jadi merah Bisa diganti-ganti juga Modenya Modenya Ada yang ini Nah, kayak gini Ada beberapa mode Oke Terus, tadi yang kecil Yang kayak lampu disk otik Yang ada USB-nya Saya taruh di dalam Saya bisa membuat suasana Dalam mobil Kayak social disk otik Gitu lah Tapi itu sebenarnya Nggak buat di dalam mobil aja Bisa di tempat mana aja Yang ada USB-nya Bisa di PC lah Di Di apa ya Di charger HP juga bisa Dan di tempat lain-lain Oke, itu aja Preview dari hasil Pemasangan Pada mobilnya Sekarang kita kembali aja Langsung ke video Oke Nah, itu tadi Hasil pemasangan Dari lampu-lampu ini Di mobil Dan apakah ini Recommended Atau nggak recommended Ya, sesuai dengan harganya Ini lumayan recommended lah Apalagi yang ini Lidistrip Kita bisa dapat 5 meter Dengan harga yang segitu Walaupun nggak RGB Tapi masih worth it lah Oke, itu aja video dari kami Semoga bermanfaat Bagi kalian Dan jika ada dari kalian Yang ingin membeli barang Tapi masih ragu Kalian bisa tulis di kolom komentar Yang ada di bawah Jika kami berkesempatan Untuk membelinya Kami pasti akan beli Dan kita bisa buka box Barang-barang disini Oke, itu aja Jika kalian suka dengan videonya Klik tombol thumbs up Dan jika nggak suka Klik tombol thumbs down Oke Suka semua Om Swastiastu Kembali lagi bersama saya Wicky Nah, kemarin kan Ada di komen tuh Eh, komen tuh Di komen tuh Nanti bakalan keliatan Pas saya coba nanti Nah, terus Yang ini Harganya Saya beli itu sekitar Nanti kita coba aja Langsung di videonya Oke, itu tadi Penampilan Selamat menikmati Selamat menikmati